Gak kerasa ya udah hari Jumat, tapi males-malesan jangan sampai kumat. Biar semangat, Narasi Pagi bakal ngasih kamu sarapan informasi. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Ada kabar nih soal tweet Menteri KLHK tentang deforestasi. Juga update transisi ke televisi digital dan pengakuan petenik Cina yang dipaksa tidur dengan Perdana Menteri. Selain itu, film The Medium jadi film Thailand terlaris di Indonesia dan kabar tentang kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel di tol Transjawa. Gak pake alama? Yuk kita simak selengkapnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbayabakar bilang kalau pembangunan di era Pak Jokowi gak bisa berhenti atas nama deforestasi. Yap, kamu gak salah denger. Ini keluar dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pernyataan ini Siti sampaikan di Twitter sekaligus saat memenuhi Undangan Persatuan Pelajar Indonesia di Universitas Glasgow 2 November 2021. Hanya berselang satu hari sejak Presiden Joko Widodo menandatangani komitmen untuk mengakhiri deforestasi dan degradasi lahan pada 2030 dalam The Glasgow Leader Declaration on Forest and Land Use. Ia melanjutkan kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dimanfaatkan sesuai kaedah-kaedah berkelanjutan. Siti pun menyebut masih banyak jalan Kalimantan dan Sumatera yang terputus karena harus melewati kawasan hutan. Banyak pihak meributkan pernyataan ini. Mereka tak menyangka pernyataan ini datang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Greenpeace juga menyayangkan hal ini. Padahal ada banyak cara baru pembangunan ekonomi hijau yang rendah emisi. Reaksi juga datang dari DPR. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI fraksi PKB Daniel Johan bakal memanggil Siti untuk menjelaskan maksud pernyataannya secara detail. Weleh-weleh. Padahal kemarin Presiden Jokowi udah ngomong mau berkomitmen soal perbaikan lingkungan. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga udah ngobrolin soal investasi hijau bersama Jeff Bezos. Kok bisa beda-beda gini ya? Siapa yang di rumahnya masih pakai TV analog? Siap-siap beli TV digital atau set-top box ya. Soalnya pertelevisian Indonesia mau hijrah. Hijrah yang dimaksud ialah memberhentikan siaran TV analog dan menggantinya jadi TV digital. 2 November lalu, Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama-sama melakukan hitung mundur menuju analog switch off dalam setahun ke depan yang akan dilakukan secara bertahap dan merata di seluruh Indonesia. Tahapan peralihan ini bakal dilakukan pemerintah sesuai dengan standar International Telecommunication Union atau ITU seperti kondisi geografis, luas wilayah, keterbatasan frekuensi radio, hingga kemampuan teknologi siaran digital. Kenapa sih harus hijrah ke TV digital segala? Selain menghadirkan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih dan transmisinya tak seboros TV analog. Nah, jika Indonesia beralih sepenuhnya ke TV digital, akan ada banyak frekuensi yang tersisa dan bisa dimanfaatkan untuk menggelar jaringan 5G. Malaysia, Thailand, Filipina sudah jauh lebih dulu melakukan analog switch off di 2015. Indonesia awalnya punya target untuk merampungkan hijrah ini pada 2018, tapi terhambat karena belum merampungnya pembahasan RUU penyiaran dan juga pandemi COVID-19. Bagi yang belum bisa beli TV digital atau set-top box, tenang aja. Pemerintah katanya mau membagikan 7 juta unit set-top box gratis. Ditunggu ya. Petenis ternama China, Peng Shuai, mengaku dipaksa berhubungan intim dengan eks-wakil Perdana Menteri, Chang Kauri. Peng adalah pemain ganda nomor satu dunia pada 2014 dan petenis Tiongkok pertama yang mencapai peringkat teratas setelah memenangkan gelar ganda di Wimbledon pada 2013 dan Perancis terbuka pada 2014. Ia menyampaikan pengakuan itu dalam unggahannya di media sosial China, Weibo. Di sana, Peng menyatakan kalau Chang Kauri memaksanya melakukan hubungan badan. Dalam ceritanya, perempuan 35 tahun itu tak bisa mendeskripsikan betapa menjijikan dirinya. 10 tahun lalu, Peng mengaku sempat berhubungan seksual dengan Chang. Tiga tahun lalu, eks-pejabat itu kembali menghubungi dan mengajaknya bermain tenis. Setelah itulah, kejadian tersebut terjadi. Menurut pengakuan Peng, sampai pekan lalu, Peng dan Chang menjalin hubungan terlarang yang penuh dengan ketidakadilan dan pelecehan. Unggahan ini hilang dari akun resmi Peng hanya sekitar 30 menit setelah dipublikasikan. Pengguna internet juga tak dapat menemukan hasil apapun ketika mencari nama Peng dan Chang secara bersama-sama di mesin pencarian Cina seperti Weibo dan Badu. Pengakuan Peng ini akhirnya membuat gerakan mito untuk melawan pelecehan seksual kembali menggema bukan hanya di Cina. Semoga fakta-faktanya segera terungkap ya. Buat para penggemar horror udah nonton film The Medium, ini jadi film Thailand terlaris di Indonesia loh. Tayang di bioskop sejak 20 Oktober lalu, film ini memecahkan rekor dan sekarang menjadi film Thailand berpenghasilan kotor tertinggi di box office Indonesia. Hal ini dikonfirmasi dan diumumkan langsung oleh rumah produksi GDH 559. The Medium berhasil menarik 165 ribu penonton Indonesia dan angka ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. GDH 559 juga mengumumkan bahwa film hasil kolaborasi antara sutradara Thailand dan Korea ini akan menjadi perwakilan Thailand di The Academy Award for Best International Feature Film 2021. The Medium berkisah tentang tim film dokumenter yang mengunjungi desa tempat tinggal Mim, seorang dukun yang dirasuki bayan atau dewa yang dipuja masyarakat setempat. Asik, akhirnya ada film horor bagus lagi nih. Yuk yang menonton, ajak temen, pacar, atau ngajak aku juga boleh nih. Kami sekemarin ada dua kabar duka sekaligus. Dua-duanya disebabkan oleh kecelakaan mobil. Yang pertama menimpa selebriti Vanessa Angel dan suaminya Febri Adrianca dalam kecelakaan tunggal di tol Jombang Mojokerto. Akibat kecelakaan itu, keduanya meninggal dunia di lokasi. Selain Vanessa dan suami, ada anak Vanessa, Gala Sky Adriancah, yang masih balita, sopir, dan perawat. Ketiganya luka-luka dan segera dilarikan ke rumah sakit Kertosono, Nganjuk. Kabar terbaru mengatakan bahwa Gala sedang dalam kondisi baik dan hanya ada luka memar di kepala. Menurut keterangan Kabit Humas Pol da Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Replihan Loko, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat, 4 November 2021. Menurut polisi, kecelakaan bermula ketika kendaraan Pajero itu tiba-tiba menabrak beton pembatas kiri ruas tol. Di hari yang sama, waktu dini hari, seorang guru besar sekaligus dekan Fakultas Peterakan UGM, IGD Suparta Budi Satria, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di tol Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan ini terjadi ketika rombongan dalam perjalanan ke Jakarta untuk mengurus visa almarhum sebagai syarat perjalanan dinas ke Belanda. Ada tiga orang lainnya yang berada di mobil itu, yakni dua orang dosen Fakultas Peterakan, Profesor Ali Agus dan Khosnul Hanim, juga seorang tenaga pendidikan dari fakultas yang menjadi pengemudi. Ketiganya, mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Abdul Rojak Purwakarta. Turut berduka cita sedalam-dalamnya, semoga mendiang bisa beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Itu tadi, lima sarapan informasi yang aku kasih buat kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi Senin depan pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nacwa. Selamat berakhir pekan, sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.